Halo hasap guys, selamat datang di mytexilo, balik lagi nih di segmen editing tutorial dan kita masuk di Tupa tutorial cepat Oke di tutorial cepat kali ini aku akan sharing sebuah trik cara untuk menajamkan kualitas video dengan menggunakan aplikasi video editor saja guys Tapi sebelum mulai jangan lupa bantuannya buat like ya guys supaya channel ini tetap eksis sampai kapanpun dimanapun berada Oke gak usah pakai lama-lama langsung aja yuk kita bahas dan kita masuk ke tutorialnya dan disini aku menggunakan aplikasi CapCut guys Let's go! Oke guys langsung aja kita buka aplikasi CapCutnya, nah kalau udah masuk di aplikasi CapCut kini langsung aja kalian bisa bikin project baru Kemudian masukin video yang pengen kalian bikin HDR Oke ini dia video yang pengen aku gunakan disini guys Dan untuk langkah pertama seperti biasa kita hapus watermark yang ada di belakang videonya terlebih dahulu Pilih kemudian pilih menu hapus Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal tambahin efek aja Jadi kalian tinggal klik disini guys dibawah sini jangan klik di videonya ya Ape klik dibawah sini kemudian pilih menu efek Nah disini ada efek video dan juga efek tubuh disini kalian bisa pilih efek video aja Kemudian di efek video ini kalian bisa langsung aja pilih menu yang disini Ini menunya namanya komik guys ini dia komik Nah kalau udah pilih komik kemudian scroll ke paling bawah dan cari aja sketsa hitam putih atau yang ini guys Oke seperti ini kemudian klik centang Nah disini kalian tinggal panjangin aja durasinya itu menyesuaikan atau sesuai dengan durasi video yang kalian gunain guys Oke setelah seperti ini kita tambahin efek lagi guys Jadi disini kita tap selain kita tambahin efek sketsa hitam putih Kita akan tambahin efek video lagi Jadi pilih menu efek video Kemudian kalian bisa langsung aja cari menu dasar Ini kan di atas ini kan tadi habis komik Kalian bisa scroll ke bagian paling kiri kemudian cari dasar guys Ini dia dasar disini kemudian disini kalian bisa langsung aja cari buram atau blur ya guys Disini kita cari yang buram mana buram ya Ini samar kemudian buram Oh ini buram atau kabur guys Jadi kita pilih kabur ini Kemudian kita sesuaikan dulu untuk buramnya ini Efek buramnya ini kita kasih 45% saja atau separohnya ya guys ya Kemudian kalau udah klik centang Nah seperti tadi kita sesuaikan durasi dari efek yang kita tambahkan Menyesuaikan dengan video yang kita gunain guys Dan langsung aja kalau udah seperti ini Kalian bisa langsung export guys Disini untuk exportnya aku menggunakan resolusi 1080p Dengan tingkat bingkai 30 fps saja guys Langsung aja pilih menu export dan tunggu beberapa detik Untuk menyelesaikan exportannya ini Oke guys nah kalau udah selesai terexport seperti ini Jangan langsung pilih selesai Tapi pilih menu kembali yang ada di sebelah sini guys Nah kemudian kalau udah pilih menu kembali Kalian bisa pilih untuk fitur atau efek yang tadi Yang sketsa hitam putih yang atas ini guys Nah disini kalian bisa pilih atau klik seperti ini Kemudian kalian bisa pilih menu ganti guys Disini kita akan ganti efeknya dengan efek komik juga Jadi kita pilih menu komik Kemudian kita scroll ke bawah dan kita pilih menu neon Komik kemudian neon Untuk penyesuaiannya juga sama kita agak turunin dikit Oh kita gak usah turunin kalau yang ini Langsung aja klik centang Kini 100% ya guys gak jadi diturunin ya guys Langsung aja klik centang Kemudian setelah itu kalian bisa langsung aja buat export Untuk videonya ini Oke guys udah selesai ya guys Kita export Jadi kita disini punya 2 video Dengan efek yang masing-masing Yang satunya adalah efek hitam putih Dan yang satunya adalah efek neon Disini kita hapus terlebih dahulu Untuk efek yang sudah kita tambahkan Pilih menu hapus Pilih efeknya kemudian hapus Nah kemudian kita tambahin video yang udah kita export tadi Dengan cara kita back dulu ya guys Nah disini kalian bisa langsung aja tambahin overlay ya guys Jadi kalian bisa pilih menu overlay di sebelah sini Kemudian pilih tambah overlay Kemudian masukin aja video yang baru aja kalian edit tadi Atau kalian export tadi guys Udah masuk seperti ini Sekarang kita gedein bingkainya Supaya menyerupai dengan video aslinya guys Oke mungkin segini ya guys Nah kalau udah seperti ini Kalian langsung aja pilih menu gabungan disini guys Atau ini kalau bahasa inggris itu splice guys Disini langsung aja kalian bisa pilih Untuk menu gabungannya itu adalah yang ini Yang menggelapkan ya guys Yang ini yang menggelapkan Kemudian untuk intensity nya kalian bisa kasih di 45% Atau separohnya aja guys Seperti ini tergantung video yang kalian gunain Kemudian klik centang aja Nah sekarang kita tambahin lagi overlay Kita back dulu Kita tambahin lagi overlay dengan video yang kedua tadi Yang menggunakan efek neon ya guys Kita pilih tambah Dan kita tambahkan seperti ini Kemudian kita gedein bingkainya menyerupai dengan video aslinya ya guys Ya seperti ini Kemudian sama seperti tadi kita pilih menu gabungan atau splice Disini kita kasih splice nya itu beda ya guys Beda dari yang tadi Kalau tadi menggelapkan Kalau yang sekarang kita kasih menerangkan ya guys Seperti ini Nah untuk intensity nya atau opacity nya Kita sesuaikan aja Menurut sesuai keinginan kalian masing-masing Nah kalau di video ku yang ini Aku kasih di sekitar 59% atau 60% saja ya guys Supaya tidak terlalu hilang untuk efek HDR nya Kemudian klik centang aja guys seperti ini Nah langkah terakhir kalian bisa tambahin overlay Jadi kalian bisa back aja seperti ini Dan pilih di sebelah sini ya guys Lalu kalian bisa pilih menu overlay Kemudian tambahkan overlay Disini kalian bisa tambahkan overlay di bagian stock video guys Jadi pilih di stock video Kemudian pilih warna hitam seperti ini Terus kalian bisa langsung aja pilih menu tambah Nah kemudian warna hitam yang sudah kita tambahin tadi Kita rotate atau kita puter Menutupi dari video yang kita gunakan ya guys Disini kita puter dan kita tutupi seperti ini Nah untuk durasinya juga kita samain guys Samain dengan video yang kita gunakan Oh kebablasan cu Kebablasan guys Ya kita balik lagi ke depan Nah kita sesuaikan dengan video yang kita gunakan Jadi sekitar 34 detik ya Ini videonya yang kita pakai Oke setelah itu kalian bisa pilih Untuk overlay warna hitamnya ini guys Kalian bisa pilih overlay warna hitamnya ini Kemudian kalian kasih blending Atau yang tadi sama seperti tadi Kalian bisa pilih gabungan disini guys Untuk gabungannya disini kalian bisa pilih overlay Atau kalau disini ya masih sama overlay ya guys Ini dia kalian bisa pilih overlay Dan untuk intensity nya kalian bisa agak turunin sedikit Bukan sedikit sih Banyak ya Karena ini kalau seperti ini terlalu kemerahan Dan kita turunin di sekitar 20% aja guys Oke kalau udah selesai klik centang Dan mari kita lihat hasilnya nanti bakal seperti ini guys Dan ini adalah before after sebelum dan sesudah kita buat HDR Atau kita pertajam video yang kita gunakan ini guys Kalau udah selesai seperti ini langsung aja kalian bisa klik Klik export disini dan langsung aja kalian bisa export Lalu bisa kalian save ke galeri kalian Kemudian bisa diposting di social media tentunya Dan tenang guys Untuk posting di social media supaya hasilnya jernih Kalian bisa tonton videoku yang sebelumnya ini Untuk posting di whatsapp supaya hasilnya jernih Oke mungkin segi dulu video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Semoga video yang aku sering ini bermanfaat buat kalian semua ya guys Thanks for watching and goodbye Bye